selamat menikmati kembali ya pada tanaman papaya California kita yang usianya kurang lebih hampir lima bulan ya di tanggal 21 Januari 2024 besok ya kalau di tiga minggu sebelumnya ya kita sudah melakukan juga pemupukan dengan pencampuran KCL ZA dan juga NPK grower ini juga kita akan melakukan hal yang sama lagi ya karena sudah tiga minggu kita akan coba untuk memberikan pupuk kembali ya kemarin kita sudah selingi juga dengan penaburan pupuk dolomit ya karena memang PH tanah juga di Rio ini surah hujannya cukup tinggi Oke langsung saja yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like comment dan subscribe ya agar saya juga tambah semangat untuk mengupload video-video selanjutnya Oke langsung saja bagaimana cara proses pengaplikasiannya sebelum lanjut jangan lupa like comment dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya selamat menonton ini adalah pupuk yang kita gunakan ya ini yang putih ini adalah ZA yang putih ini adalah NPK glower dan yang merah seperti ini adalah KCL atau mob ya ini jadi tiga kandungan pupuk ini ya kalau dari ZA nya tentunya adalah untuk membesarkan batang ya kalau untuk KCL nya tentunya adalah untuk pemanis daripada buah itu sendiri ya dan juga NPK glower ini adalah untuk proses perangsang pembungaan ini sangat bagus sekali dan recommended bagi petani pepaya pemula seperti saya ya saya juga masih banyak belajar dari channel rekan-rekan yang lain ya saya coba ikuti mana yang terbaik ya kalau di sini kemarin saya mencari NPK Ponska itu juga agak susah ya jadi kita aduk aja seperti ini ya oke yuk kita lakukan proses pemupukan hai 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 sì oke beh selamat menikmati 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 selamat menikmati